Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasa'idu ala umurin dunia wabin Assalatu wassalamu ala asyafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'id Amma ba'amu Yang terhormat, Dewan Juri yang akhir dan bijaksana Teman-teman seperjuangan yang saya mengatakan Tak lupa kepada seluruh penonton video ini Yang insyaallah calon penghuni syurga Amin, amin ya Allah Pertama, marilah kita penjahkan puji dan syukur Kederaan Allah SWT Karena berkat rahmat dan hidayah nyala Sehingga kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan Antara yang hak dan yang batil Yang benar dan yang salah Yang terpuji dan yang terjelah Salawan serta salam Semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman Nabi yang telah membawa manusia dari alam kebodohan Menuju ke alam yang islami Seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini Semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti Amin, amin ya Allah Perkenalkanlah saya menyampaikan sebuah materi yang bertema Menjaga persaudaraan meski berbeda Dalam rangka pemilu 2024 Saudara hadirin yang berbahagia Penyelenggaraan persaudaraan meski berbeda mengangkat pemimpin dimana rasa beriman dalam Islam hukumnya adalah wajib karena kehidupan manusia akan kacau tanpa adanya pemimpin. Hal ini sesuai dengan pandangan para ulama yaitu Abu Hamid al-Ledari dalam Iyya Ulumuddin. Yang artinya agama dan kuasa negara adalah dua saudara-saudara. Agama merupakan fondasi sedangkan kuasa negara adalah pengawalnya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan nyutup, sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersiasiakan. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa, namun jangan sampai perbedaan itu menjadi penyebab putusnya tali persaudaraan. Pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan legislatif adalah kepentingan Iyya Ulumuddin. Di saat sekarang ini, ujuran kebencian telah berlasuk masyarakat di Indonesia. Perilaku menghasut, mengadu domba, membinah, menjempatkan nama baik, dan fitnah semakin marah akhir-akhir ini. Fenomena ini telah menjadi kekhawatiran akan terbelahnya masyarakat yang beragam. Dan dapat merusak mentalitas masyarakat yang selama ini harmoni dan cukur. Oleh sebabnya, perbedaan jangan sampai digunakan untuk menjatuhkan orang lain. Pilihlah dengan hati murah dan kaummu yang diberikan oleh Allah. Tetapi, jangan sampai digunakan untuk memfitnah dan menjatuhkan orang lain. Saudara-hati yang berbahagia, melalui pemilu, rakyat ikut menentukan siapa yang terbaik bagi mereka untuk menjadi pemimpin. Yang menurut keyakinan mereka, minimal memiliki dua kualifikasi. Yaitu, kecapapan sahabat adalah menjalankan tugannya dan memiliki sifat amanah dalam mengembangkan mandat rakyat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Surat Al-Qur'an, Ayat Tua, Berhubungan. Al-Qur'an, Surat Al-Qur'an, Surat Al-Qur'an, Surat Al-Qur'an. Yang artinya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa kamu beri mandat adalah orang yang memiliki kemampuan dan dapat dipercaya. Sebagaimana dalam pemilu-pemilu sebelumnya Perbedaan akan menjadi sebuah kencayaan Oleh karena itu, sikap saling menghargai harus tetap kita rawat dan tumbuhkan Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW Yang artinya, agama yang paling dicintai oleh Allah Adalah agama yang lurus lagi toleran Sebagai umat Islam, hendaklah kita menjaga persatuan dan menghindari perpecahan Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia Bahwa Islam adalah agama yang menghargai perbedaan Saudara-saudara yang berbahagia Demikianlah yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih atas segala perhatian Dan sampai jumpa di lain kesempatan Anak pesantren hafal al-Quran Anak gamul pergi jalan-jalan Maafkanlah saya jika ada kesalahan Karena saya masih dalam pembelajaran Rumah kancis berjendela baca Salam manis untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh